Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama Taman Makan Lombok Makan Lombok berada di Desa Ngobok Ketamatan Durno Disini Makan Lombok menidak lahan petani pemula Dulunya ini adalah petani melon Dan sekarang ini beralih di petani capi Atau berbudidaya tanaman capi merah besar Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah ini Bahkan Lombok menidak lahannya petani Tanaman capi merah besar Yang dulunya berbudidaya tanaman melon Dan sekarang beralih berbudidaya tanaman capi Dan katanya ini akan mencoba beralih di tanaman capi Ini bagaimana hasilnya dan bagaimana perkembangan antara tanaman melon dan tanaman capi Kita akan nanti akan mengelilingi tanaman ini Untuk melihat tanaman ini Kelihatannya pada hari ini belum disalari atau belum ditawi Dan kemarin Makan Lombok ini Dan kemarin Makan Lombok ini mendapat Dari yang punya Karena katanya itu banyak yang terjadi Daunnya keriting Dan apa yang akan saya sampaikan nanti Kita akan lihat-lihat nanti Mengelilingi tanaman ini Untuk melihat Apa penyebabnya dari tanaman ini Daunnya bisa kok keriting Padahal ini Berdekatan dengan Bengawan Solo Yang berada di Ketamatan Murno Mari kita akan menyaksikan Atau mengelilingi Sekeliling tanaman ini Apa penyebabnya dari tanaman capi ini Kok bisa menjadi keriting Yuk kita simak bersama-sama Kalau dilihat dari perkembangannya ini Ya sobatani Dan Sangat bagus sekali Keadaannya Dan mengapa kok banyak yang terjadi keriting Itu sebabnya apa Kita akan melihat di sekelilingnya Apa penyebab dari daun-daun capi ini kok Menjadi keriting yang seperti ini Tapi ini sudah saya arahkan Untuk Dispray dengan Agrimek Dan Gandasil daun Dan ini buktinya Sudah mulai ada Tanda-tanda Untuk melebir ya sobatani Untuk Perkembangan ini Nantinya Sangat bagus Dan seperti itu Perkembangannya Sangat luar biasa Tapi belum Ditali Sayang ya sobatani Kelihatannya Ada tanaman terong Yang mungkin Itulah penyebabnya Dari Daun Capi ini menjadi keriting Karena Tanaman terong itu Banyak Kutu kebulnya Dan kalau Tanaman terong itu Dispray yang punya Kalau tidak Bersamaan dengan Tanaman capi ini Dispray mungkin Kutu kebulnya Yang ada di Tanaman terong itu Akan berpindah Dan itulah Siklusnya Nanti Kalau Bahkan Lombok bertemu Yang punya Tanaman capi ini Akan saya Sampaikan Bila Bila mana Petani terong ini Menyepray Dan saya Suruh untuk Mengikutkan Tanaman ini Dispray Dan Alhamdulillah Banyak sekali Tanaman ini Kita Mau Mengelilingi Bagaimana Perkembangan Dari tanaman ini Dan Tanaman Tapi ini Sudah memasuki Awal Awal Masa Generatif Karena Sudah Mengeluarkan Banyak Buna Kita Harus Mengelilingi Dari Arah Selatan Sampai Utara Ini Tanaman Sekitar 7000 Tanaman Tapi Kita Lihat Disitu Tidak Kelihatan Pohon Tapi Kelihatan Acilnya Karena Bekas Tanaman Melon Kita Lihat Seperti Itu Acilnya Sangat Rimbun Sekali Istilah Dibanding Dengan Tanamannya Tapi Tidak Apalah Timbang Acilnya Itu Tidak Digunakan Untuk Tanaman Melon Dan Digunakan Untuk Acil Tanaman Cabe Untuk Kedepannya Ini Insya Allah Bisa Sangat Tinggi Separuh Dari Acil Ini Mungkin Sayang Sekali Untuk Melakukan Penalian Ini Seperti Ini Tapi Sayang Kalau Dilakukan Seperti Ini Nanti Kalau Buahnya Itu Lebat Kemungkinan Akan Patah Kita Lihat Nanti Tapi Nanti Akan Saya Suruh Untuk Menyalari Bukan Untuk Ditali Seperti Ini Ini Sangat Keliru Sekali Ya Sobatani Jika Teman Teman Untuk Menalinya Itu Bahkan Lombok Sudah Memberikan Di Videonya Yang Dulu Silahkan Dilihat Cara Menyalari Tanaman Cabe Sangat Bagus Sekali Tapi Bahkan Lombok Baru Kedua Kali Ini Yang Pertama Tidak Saya Buatkan Video Karena Hanya Untuk Menyurveh Tanaman Ini Apa Yang Dibutuhkan Dan Apa Yang Perlu Dimasukkan Pada Fase Fase Pertumbuhan Awal Pertama Kali Bahkan Lombok Kesini Itu Sudah Berumur 30 Ya Sobatani 30 Hari Tapi Ini Sudah Lambat Saya Tangani Tapi Tidak Apa-apa Saya Masih Berusaha Untuk Menjadi Yang Baik Karena Petani Ini Dulunya Petani Melon Dan Mencoba Keberuntungan Di Budidaya Tanaman Sapi Tapi Sayang Sahabatani Untuk Memberikan Penalian Dengan Cara Seperti Ini Itu Sangat Salah Bagi Mbak Lombok Nanti Ada Efeknya Kalau Tanaman Ini Bagus Dan Buahnya Lebat Itu Sangat Berbahaya Saya Sarankan Bagi Sahabatani Semuanya Bagi Para Pemula Jangan Ditali Yang Seperti Ini Sembrono Sahabatani Sembrono Ini Sembrono Untuk Cara Menalinya Ini Berbahaya Dilihat Dilihat Sendiri Sampai Seperti Itu Ya Sahabatani Sudah Tinggi Tapi Untuk Nutrisinya Tetap Akan Saya Kasih Bagaimana Cara Caranya Kita Lihat Seperti Ini Sangat Bagus Semoga Beruntung Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Sang Pemiliknya Maupun Para Petani Pemula Khususnya Subscribenya Mbahkan Lombok Ikuti Terus Video Demi Video Mbahkan Lombok Dan Alhamdulillah Pada Kesempatan Kali Ini Terjadi Sesuatu Yaitu Daunnya Ini Keriting Penyebabnya Adalah Di Samping Kanan Kirinya Itu Banyak Tanaman Terong Seperti Itu Ya Sahabatani Walaupun Dispray Tidak Bersamaan Sebaiknya Dispray Itu Harus Bersamaan Tapi Tidak Apa-apa Nanti Kalau Tanaman Jagung Ini Sudah Besar Bisa Menjadi Tameng Untuk Untuk Kutuan Yang Ada Di Terong Itu Ya Sahabatani Kalau Terong Di Seprey Nanti Kutunya Tidak Beralih Ke Tanaman Cabai Itulah Urayan Yang Singkat Yang Saya Sampaikan Kenapa Tanaman Tanaman Cabai Ini Menjadi Keriting Tapi Tidak Apa-apa Keriting Hanya Lumprah Lumprah Seperti Ini Karena Itu Penyebabnya Yaitu Dari Kutu Kutu Kebul Yang Berada Di Tanaman Terong Untuk Fase Seperti Ini Dengan Tingginya Seperti Ini Ini Dulunya Pada Umur Fase Fase Pertumbuhan Itu Lambat Untuk Memberikan Nutrisi Yaitu Pupuk NPK Itu Belum Tercukupi Dan Kebetulan Bertemu Dengan Saya Itu Di Videonya Bahkan Lombok Dan Akhirnya Saya Kasih Saran Menggunakan Pupuk 532 Dan Setelah Pengocoran Yang Ketiga Ketiga Kalinya Alhamdulillah Ada Perubahan Yang Signifikan Bisa Dilihat Sendiri Ya Sebatani Tapi Hanya Ada Kendalanya Satu Yaitu Daunnya Ini Keriting Masalahnya Berada Di Samping Kanannya Itu Banyak Tanaman Terong Dan Bisa Dilihat Sendiri Ini Sangatlah Bagus Ya Sebatani Walaupun Ada Tanaman Terong Di Sebelahnya Itu Sangat Berpengaruh Besar Jika Petani Ini Tidak Paham Dengan Apa Yang Terjadi Pada Daunnya Ini Kok Bisa Keriting Kalau Tidak Bisa Dilakukan Penyepraian Bersamaan Nanti Bisa Akibatnya Fatal Tapi Kita Tunggu Tanaman Jagung Ini Menjadi Besar Insya Allah Bisa Untuk Tameng Atau Benteng Dari Tanaman Sabi Ini Tukup Sekian Dari Saya Semoga Video Yang Pendek Ini Dan Bisa Memberikan Edukasi Bagaimana Cara-caranya Agar Tanaman Sabi Itu Tidak Terjadi Dengan Adanya Daunnya Keriting Dan Kalau Berada Di Bingkir Bengawan Itu Kebanyakan Kanan Kirinya Itu Banyak Yang Tanam Ada Terong Ada Jagung Ada Pisang Dan Sebenarnya Kalau Disini Bahkan Lihat Saya Amati Itu Kutunya Terjadi Pada Tanaman Terong Karena Tanaman Terong Sudah Besar Sudah Mengeluarkan Buah Dan Umurnya Mungkin Sudah Tua Dan Tetap Menghasilkan Buah Inilah Penyebab Dari Banyaknya Tanaman Ini Menjadi Keriting Tapi Tidak Apa-apa Makan Lombok Tetap Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Tanaman Ini Semoga Video Yang Singkat Ini Bisa Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Sukses Dari Makan Lombok Langsung Dari Di Sanggowo Kesamatan Purno Kabupaten Yang Berdekatan Dengan Pengawan Soho Om Terbaik